Hai guys, jadi selamat datang kembali ke channelnya si Dian Kalau kalian misalnya sekarang si Dian no makeup on Dan ini udah malem, dan si Dian kayak pake bantal gini Sambil duduk, sambil mau chillin Because this is bare scene Dan banyak dari kalian yang bilang, kalau Kak pake piamen aja sekalian gak apa-apa Well, sebenernya piamenya si Dian tuh kayak Baju terusan gini Yang kayak agak gombor-gombor Terus apa ya, kayak dress gitu Gombor-gombor, terus pake sama 6 endek That's how my pajamas are Anyway, hari ini si Dian mau cerita Nekalin semua And welcome back to another Bare scene I wanna drink first Pomulanya, si Dian pake bare scene ini Sintian tulis skrip See guys I even wrote the script Jadi kayak disini bukan skripnya Yang sampe Sintian harus ngomong apa dan sebagainya Ini kayak intinya Jadi supaya Sintian gak bertele-tele ngomongnya Dan ya Sintian akan ceritain ya kalian semua A slice of my life Sepotong kecil dari kehidupannya Sintian Kalian mungkin gak tau Sintian yang dulu kayak gimana But yeah, that's why I'm here to tell you guys story Sambil duduk-duduk dan Menjadi nyaman Ya seperti kalian judulnya di bawah Kalian tau Aku bakal ceritain Pengalaman cintanya Sintian Jadi ini adalah pengalaman cintanya Sintian Dan supaya kalian juga bisa belajar Dari apa yang Sintian ceritain ini Oke jadi kita mulai aja Mbak ceritain Soalnya ini lumayan panjang sih Kalau tak ceritain Jadi ini bukan salah satu First love Sintian Tapi ini adalah salah satu Dari kehidupan cinta Sintian itu Banyak-banyak Paling berkesan lah Buat aku Ya dan kembali lagi Sintian mau bilang Kalau ini adalah Cerita pada saat Sintian Kelas 3 SMP Jadi ya kalian Jangan komentarin apa-apa Soalnya itu Anak ambabil zaman dulu Anak cabe-cabean Sintian cabe-cabean zaman dulu Yang mungkin gak ngerti Harus ngomong apa Dan harus bertindak seperti apa Tapi ya itu sudah terjadi Dan ini adalah pengalaman Yang Sintian bagikan Karena Sintian senang Oke Jadi Aku isi campur-campur gak Saya ngomongin Aku isi kayak ngomong aku Tapi Murom-murom balik Sintian Terus Mari gitu ngomong aku lagi Bismillah Oke jadi yang mau cerita Dulu tuh Pas aku Kelas 3 SMP Lulusan Kelulusan Itu kan libur dari SMP Ke SMA itu Puan jampol Kayak Biasanya kita tuh Mek 2 minggu Apa 1 minggu setengah Libur Untuk tiap naik kelasnya tuh Biasanya segitu Kalau ini karena lulus Dan ganti SMA Ke tingkat selanjutnya Yaitu SMA Jadi libur itu 3 minggu Kayak gitu loh Nah Selama 3 minggu ini Ada satu Temannya Sintian Yang harus Sintian Kenalkan ke kalian semua Yaitu namanya Pampam Dan ada adiknya juga Yaitu Yoka Namanya Yoka Dan panggilannya itu Namanya tuh sebenernya Pamela sama Yoka Tapi biasanya Sintian Panggilnya Pampam dan Yoh Yoka Yoh Yoh Itu waktu itu ngajakin Sintian Melok Camping Kayak gitu loh Nah Jadi soalnya Sintian tuh nanti Bangal di minggu-minggu sendiri Soalnya ngecampur-campur Jadi Sintian takin bahasa Indonesia aja ya Jadi intinya adalah Kapan lalu tuh camping gitu kan Terus campingnya itu Adalah camping di luar kota Tapi masih di Jawa Timur Campingnya di luar kota Dan itu se-Indonesia Kayak gitu Campingnya tuh se-Indonesia Jadi kayak orang-orang dari Bali Jakarta Makassar Ada yang dari Aceh Ada yang dari Medan Juga itu kayak Pokoknya yang camping katolik gitu lah Karena Sintian agamanya katolik Kita ikutan camping katolik gitu Dan campingnya tuh kayak Kita dikumpulin di satu tempat Dan kita bakalan selama Semingguan Kita bakal disana Untuk bener-bener mengubah Apa ya Kayak rohaninya kita Intinya itu supaya kita dapat pencerahan Dari yang di atas Kayak gitu Sehingga gak bakal cerita tentang rohani-rohani Jadi tenang aja guys Dan itu tuh Camping itu tuh diikutin hampir Dari seribu orang lebih Jadi kayak Setiap tahunnya itu semakin naik Dan semakin banyak Pengunjungnya Kayak Pesertanya tuh semakin banyak Dan kebetulan itu adalah Tahun pertamanya si Bian Dan pertama kali untuk ikut di camping itu tersebut Nah Sebenernya sih gak ada kepikiran sih Kayak buat bakal ketemu pacar Atau bakal ketemu calon pacar Atau bakal ketemu gebetan Gak kepikiran Jadi yang penting adalah Si Dian bebas Udah gak dibuli lagi Pas SMP Dan apa ya Kayak mungkin bakal ketemu Temen-temen baru juga Terus habis itu Mungkin bisa jadi pengalaman yang Menarik juga buat si Dian Dan gak ada salahnya juga Karena maksudnya seminggu Si Dian ngabisin Libur panjangnya si Dian Untuk camping Nah terus abis itu Ini itu pada saat si Dian pemeriksaan Pemeriksaan Waktu itu pas diperiksa itu Lebih tepatnya periksa tas sih Tapi waktu itu gak ada Gak ada yang sampai kayak Oh ganteng banget Gak ada sama sekali Gak ada Jadi kayak cuman Oh yaudah Kakak panitia Yaudah biasa Kemudian Dari tempat pemeriksaan itu Kita akan diarahin Untuk ke kamarnya Kita masing-masing Dan kita dikasih keplek Sebentar Kita literally dikasih keplek Dan kepleknya itu Bentuknya Panjang kayak gini Persegi panjang kayak gini Kotak kayak gini Dan Siniin gak bisa Nulis panjang-panjang Jadi intinya adalah Di bagian depan Dari keplek Keplek itu warnanya Tiap tahun Sama terus Kalau gak salah Warnanya orange Dan itu kayak Dipake Dikalungkan gitu Ke kita Jadi kita harus selalu Pake kepleknya Keplek ini Berisi data pribadinya kita Kayak nama Terus alamatnya kita Sama Kayaknya kalau gak salah Nomor hpnya kita Gitu loh Nomor hp atau nomor hp Orang yang bisa dihubungin Terus Habis itu Sama disini tuh Ada tulisannya Sinian tulis disini B Karena ada tulisannya L dan B B itu baru Alias baru pertama kali Camping Kalau L itu Kayak udah lama Alias udah kedua kali Misalnya Atau ketiga kali Camping Terus yang di belakang Ini adalah Kayak garis-garis gitu Gak jelas Sinian bikin Ini cuman jadi denah aja Supaya kayak Penggambaran kalian Ini itu Di belakang itu adalah Kotak absensi makan Tapi Sinian lupa Kayaknya Gak mulai dari hari Senin Kayaknya Ya Hari apa Sinian lupa Mulainya hari apa Tapi sebagai penggambaran Dari Senin Sampai hari Sabtu Itu ada kayak kotak Makannya gitu Dan di kotak makannya ini Juga ada dibilang Kayak pagi Siang Dan malam Jadi tiga kali sehari Di hari itu Dan pada saat itu Kakak Panitia tuh Harus selalu centangin Kita udah makan Berapa kali Karena ada beberapa orang Yang kayak cheating gitu Udah keluar dari ruang makan Terus dia masuk lagi Kalau udah ada tanda Dari Kakak Panitia Artinya Dia gak boleh ngambil makan lagi Kayak gitu loh Jadi kayak harus Ngantri sama yang lain Karena cuy Tempat makannya itu Cuman dua Dan pintunya itu Cuman ada tiga Tiap satu tempat Jadi ada Enam pintu Untuk seribu orang Bayangin guys Terus abis itu Sinian juga akan ceritain sedikit Hari-harinya itu Ngapain aja Jadi hari pertama Sampai hari ketiga Itu adalah Kalau buat anak-anak yang lama Itu katanya Hari paling membosankan Karena tiga hari ini Adalah hari dimana Isinya itu Cuman materi-materi Dari setiap suster yang berbeda Jadi materinya itu Tentang Untuk menambah pengetahuan Spiritualnya kita Ya Pengetahuan rohaninya kita Jadi banyak kan suster Representasi Kayak gitu-gitu Jadi bener-bener Bosenin banget Kita ini Bakal bermulai Di hari ketiga Sinian akan langsung skip Ke hari yang ketiga Jadi emang sebelumnya Ternyata si Jungki ini Udah memperhatiin Sinian Jadi Sinian itu Punya kebiasaan Duduk bakal selalu Di paling belakang pendopo Jadi pendopo itu adalah Ruangan gede kosong gitu Yang Ya kayak gedung kosong gitu Dimana itu tuh Susternya yang paling depan Jauh banget Dan Sinian itu bakal selalu Duduk paling belakang Just because Sinian kalau mau makan Supaya gak desel-desel Sama orang lain Supaya bisa langsung Ambil keluar Ambil sandal Dan Sinian langsung lari Ke bagian ruang makannya Untuk ngambil makan Tapi tetep aja Karena kita udah bosen Satu-satunya Menghibur cuma makan Jadi kita semua Pasti akan berbondong-bondong Dan sesel-seselan Untuk Berlomba-lomba Ke tempat makanan duluan Kayak gitu loh Hari ketiga ini Ternyata si Jungki ini Dari awal-awal itu Udah ngeliatin Sinian Dan Setiap kali Sinian Didesel sama orang lain Waktu Sinian masih kecil ya Sinian tuh Didesel sama orang lain Sinian gak pernah marah Karena Sinian ngerasa Kalau Eh yaudahlah Makanan itu gak bakal Kemana-mana Yang penting kita sabar aja Apa ya Toh Maksudnya kita udah Di depan antrian gitu loh Kita tuh Selalu Sinian tuh selalu Di depan antrian Tapi selalu dideselin Sama orang lain Alias kayak Itu datengnya tuh Beneran kayak Ambil sembako gitu loh guys Kayak Gerudu-gerudukan gitu loh Dan Kebetulan waktu itu Sinian ngomong kayak gitu Sama temennya Sinian Itu ada si Jungki ini Nah Si Jungki ini Ternyata Karena itu Dia kayak Sedikit Mungkin kalau salah Sinian gak tau lagi Tapi Menurutnya Sinian Karena itu Dia jadi kayak Tertarik sama Sinian Kayak gitu loh Terus Abis itu Karena itu Jadi akhirnya Hari ketiga itu Dia tiba-tiba Kepleknya Sinian Keplek belakang ini Kan selalu tandain Panitia Waktu itu Sinian tuh Dapet panitianya tuh Kegiliran dia Biasanya panitia itu Kalau udah males Biasanya kayak Cuma ngasih centang-centang doang Biar anak-anak itu Cepet masuk Dan cepet ngambil makan Supaya cepet keluar Supaya Intinya tuh Semua anak tuh Biar cepet maju Kayak gitu loh Ketika gilirannya Sinian Si Jungki ini Beneran kayak Semacam Meragu gitu Mau ngasih centang Dia gak mau ngasih centang Jadi centangnya itu Tiba-tiba Diangkat Dan menjadi Gambar hati Sinian jelas banget dong Karena Sinian pake kepla itu Terus Sinian kaget Oh my god Kok aku dikasih tanda hati Dan Sinian tuh Langsung liat Di temennya Sinian Di sebelahnya Sinian Pam-pam Si Pam-pam nih Sinian liat Pam kamu dapet apa Pam-pam itu dapet smiley Kayak dapet smile face Gitu loh Terus temennya Sinian yang lain Si Yo sama Bella Itu dapetnya centang Kayak gitu Jadi Sinian pikir Ah mungkin dia lagi Nganggur aja kali ya Gak Mana Sinian tau Dari antara seribu orang Cuman satu Sinian Satu-satunya Yang dikasih gambar hati Tanda hati oleh dia Kayak gitu Oke Sinian gak tau Amin siapa tau Dia bisa ngasih itu Ke orang lain juga Gak ada yang tau kan Kayak gitu loh Jadi Sinian gak kepikiran Dan Sinian lanjut makan Ternyata pada saat makan itu Tiba-tiba Dia minta Kakak Kelasnya Sinian Yang tau Sinian Buat ngajak ngomong Sama Sinian Dan disitu dia udah senyum-senyum Dan akhirnya Kita kenalan Disitu Terus Abis itu Satu hal lagi Yang bayang-bayang Sinian Perhatiin itu adalah Pada saat udah kenalan Dan kita udah tau Satu sama lain Kalian tau Kalian tau Sandalnya kita Kayak gitu Hari ketiga Pada saat Sinian udah kenalan Sama si Jungki ini Malamnya Makan malamnya Tiba-tiba Sandalnya Sinian itu Hilang Out of nowhere Sandalnya Sinian Hilang I don't know where it goes Tapi Sinian nyari Kayak gitu Teman-temannya Sinian Kayak Kamu udah ketemu sandalmu Belum Sinian gitu Bingung Dan tiba-tiba Dari kejauhan Tiba-tiba si Jungki itu dateng Pluk-pluk-pluk Jalan gitu Dan dia udah bawa Sandalnya Sinian Oh Dia masih so sweet Menurutnya Sinian itu So sweet banget loh guys Buat anak SMP Yang Ngelakuin itu Buat Ya buat Anak remaja yang ngelakuin itu Kesintian That was so sweet That was the sweetest thing Menurutnya Sinian itu Masih so sweet sih Sampai sekarang Jadi Dia udah Siapin sandal itu Sandal itu tuh Udah disiapin Dan dia udah pegang duluan Jadi Selama 3 hari pertama Dia selalu merhatiin Sandalnya Sinian itu yang mana Maaf ya Ini persis kayak gini Dan ini sininya punya banyak Di rumah sih sebenernya Ya Maaf Agak 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 Gross Kesan Jadi bentuknya kayak gitu Ada pita pinknya Dan Dan karena itulah Dia kayak inget gitu Oh pokoknya Sandalnya Sinian itu Yang ada pita pinknya Jadi dia udah bener-bener Siapin Dan dia udah pegang Sandal itu Pada hari ketiga Sebelum makan malam Dia udah pegang Tiba-tiba Dia dateng gitu Dan dia bilang Kalau Aku tau ini sandal kamu Jadi aku bener Sebelum anak-anak lain Ngambil sandalnya Aku udah nyiapin Sandal ini buat kamu Oh This is so sweet Guys Beneran itu So sweet pole sih So sweet pole Kesindian bener-bener Gak kepikiran Kalau seseorang bisa melakukan Hal yang so sweet Buat Sinian Itu untuk pertama kalinya Seseorang melakukan Hal yang so sweet Itu ke Sinian Sandalnya Sinian Diambilin Terus abis itu dikasih Terus abis itu Setelah dia ngasih ini Ke Sinian Dia bilang Kalau Aku harus jaga Pintu di depan Ternyata dia jaga Pintu di depan Dimana Sinian Dateng dengan Keplaknya Sinian lagi Dan yang seperti Kalian Bayangkan Ya Ada gambar hati Disitu lagi Dan Sinian Satu-satunya orang Yang ternyata Dapet Yang setelah Sinian sadarin Kayak gitu Sinian nyadarin Kalau ternyata Sinian Satu-satunya yang dapet Karena setelah itu Temen-temennya Sinian Pada dapet centang Semua Gak ada yang dapet Gambar hati Kayak Sinian Yang selebay itu Kita lanjut Ke hari yang keempat Hari yang keempat Nah Sinian harus bilang Kalau misalnya Si Jungki ini Itu merupakan Salah satu orang Idaman Cukup Cowok idaman Di antara Pak kakak-kakak Panitia gitu loh Karena banyak banget Kak kak-kakak Panitia Jadi mereka kayak Waktu itu tuh kayak Namanya anak remaja Cabai-cabai Kita bakal plotting Cowok ganteng Dan cewek cantik Kak kakak Panitia yang ganteng Dan kakak Panitia yang cantik Kayak gitu Dan salah satu Yang bener-bener dikerjar-kejar Itu adalah si Jungki ini Dia bener-bener kayak Dikagumin sama semua orang Kayak temen kamarnya Sinian Di kamarnya Sinian tuh Isinya tuh 9 orang 9-9-nya Kalau gak termasuk sama Pampam dan Yo Dan Bella ya 5 orang lainnya Itu fans berat Sama si Jungki ini Karena dia yang ngerasa Kalau misalnya si Jungki tuh Katanya ganteng banget Well sebenernya emang ganteng sih Makanya Sinian kasih nama Sung Jungki Hari keempat ini Itu adalah salah satu hari Dan momen So sweet juga Di antara Hari-hari camping itu Jadi hari keempat Hari kelima Dan hari keenam itu Hari keenam udah hari terakhir Hari keempat ini Itu kita Seperti biasa Pagi dan siangnya Dia selalu Nyediain sandal buat Sinian Jadi sandalnya Sinian itu selalu diambil Dan disisihin sama dia Setiap kali mau makan siang Dan makan pagi Dia selalu sisihin Kayak gitu Sampai pada sorenya Itu kita ada doa Yang namanya Doa Goa Maria Jadi doa persembahan Untuk Bunda Maria Teka Goanya Dan kita duduk di Teater itu Jadi duduknya itu kayak teater Cuman duduknya itu dari batu Jadi dingin banget Bokongnya Sinian tuh bisa dingin banget Dan Sinian itu duduk di kursi keempat Dari depan Karena waktu itu Sinian duduknya paling belakang Seperti yang Sinian bilang Selalu duduknya paling belakang Karena mau makan Mau acara apa Jadi lebih gampang keluarnya Kayak gitu loh Lebih gampang keluar dari pendopo itu Dekat dengan pintu keluar Oleh karena itu Sinian dapat duduknya yang cukup Yang depan-depan Alias yang pertama-pertama Kayak gitu loh Nah Sinian itu gak nyadar Kalau ternyata duduknya Sinian ini Paling depan ini Ternyata adalah Gugusan dan kumpulan Dari kakak-kakak Panitia Semua Yang lagi gak bertugas Ya bangku yang paling pertama itu Diduduki kakak Panitia Kedua Ketiga Dan keempat ini udah mulai kayak Kita Pesertanya Kayak gitu loh Jadi Sinian duduk di kursi keempat Guys Ingat ya Ini Ini Satu, dua, tiga, empat Nah Sinian akan andaikan aja Kalian bayangkan aja Seperti ini Ini kayak bentuknya kayak tangga Anggap aja kayak gitu ya Nah Pada saat itu Itu kita akan mempersembahkan Doa untuk Bunda Maria Dan ada satu simbolik Yang dilakukan tiap tahun Simboliknya itu adalah Ngasih bunga mawar Kepada Bunda Maria Kayak gitu loh Dan bunga mawarnya ini Karena gak banyak Obviously kita gak Kayaknya juga gak mungkin Kalau memproduksi seribu bunga mawar Jadi bunga mawarnya itu Itu kita akan Apa ya Dari orang yang paling depan Itu akan ngasih ke belakangnya 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 Sampai di kursi paling belakang Ya Anak yang di paling belakang ini Akan maju dan ngasih Jadi intinya adalah Sebagai simbolis Kalau kita udah pernah pegang bunganya ini Supaya intinya kita menyampaikan Hatinya kita kepada Bunda Maria Intinya kayak gitu Ini so sweetnya Ini so sweetnya guys Tiba-tiba Pada saat bunga mawar itu Harusnya dikasih ke anak Yang duduknya paling depan Which is Baris kedua Karena baris pertama kan Kakak Panitia kan Baris kedua Ternyata kakak-kakak Panitia tuh Udah banyak yang tau Kalau si Junki ini Seneng sama sindian Jadi mereka itu kayak udah Eh sini aja bunganya Buat aku kan Belakangnya Aku kan sindian nih Belakangku sindian nih Dia bilang gitu sama Junkinya Si Junki Dengan Pedenya Out of nowhere Di depan seribu orang guys Di depan seribu orang Literally Dia maju Ke kursi keempat Dimana sindian duduk Jadi dia skip Dua anak kursi ini Yang kasihan Gak pegang bunga akhirnya Dia langsung skip Dan dia langsung kasih Kesintian bunganya itu Jadi bunga mawar itu Literally Dia naik dan Ngelewatin anak-anak lain Dan dia ngasih Di depannya sindian Sambil dia senyum gitu Gitu Bola guys Gak tau lah Aku bener-bener speechless Waktu itu Ini wajahnya sindian sekarang Udah masih merah banget Sindian masih engem banget Momennya Dan dimana tiba-tiba Seluruh anak-anak Yang ada di sekitarnya sindian Langsung teriak Cieee Gitu Dan sindian gak bisa ngomong apa-apa I don't speak A thing Sini gak ngomong apapun Sindian cuman kayak Senyum sampe Diam sampe Mukanya merah gitu Karena Kayak waktu dikasih itu Kayak sindian pasti agak Speechless gitu loh Langsung megang bunganya Dan kayak Something boiling In my face Gitu Ini so sweet Di depannya seribu orang Literally guys Seribu orang lebih Sindian dikasih itu Dan semua anak-anak Yang di samping Itu tiba-tiba langsung Melihatin si Dian gini Dan mereka langsung Gosipin Oh itu loh ceweknya Ternyata yang disukai Sama Jungki Itu loh ceweknya Ternyata yang disukai Dan itu kayak Ada beberapa yang Sini denger Itu kayak Gede banget suaranya Which is mereka Lebay banget Dan Well Sini juga gak bisa bilang Mereka lebay sih Karena Emang posisinya kayak gitu Gak mungkin Kita gak digosipin I was so sweet Dan kakakak-kakak Panintia yang lain Sontak Langsung Senyum-senyum Dan langsung Gangguin si Jungki ini Kayak gitu Si Jungki dengan malunya Itu kayak Ha gitu Dia kayak gitu Dan Sintian juga Kayak malu banget Jadi Sintian tuh gak bisa Ngapain-ngapain Selain senyum Dan ngeliatin dia Dalam waktu yang cukup lama Jadi Sintian kayak Orang freak yang kayak Gitu I am so Thrilled Sintian beneran Gak tau Harus berbuat apa Jadi waktu itu Sintian cuman diem Shy Terus abis itu Sintian kayak Gitu Temen-temennya Sintian tuh Udah pada ngalangin Sintian Karena Kan urutannya Kalo Sintian udah dapet Sintian harus ngasih ke anak Yang di belakangnya Sintian Sampai ke kursi yang paling belakang Temen-temennya Sintian tuh Pada ngalangin Sintian semua Gak 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 usah dikasih Itu buat kamu Kalau Sintian itu buat kamu Kayak gitu Gak usah dikasih ke yang lain Itu buat kamu Itu buat kamu Gitu Anak-anak temen-temennya Sintian tuh Udah pada kayak Teriak-teriak gitu Karena itu kebetulan Karena udah mulai deket Sama temen-temen kamarnya Sintian Temen-temen kamar Kita duduknya sederetan gitu Kayak Sintian sungkan lah Masa Sintian yang harus Maju ke depan gitu Jadi Sintian kasih ke anak Di belakangnya Sintian Meskipun Sintian gak bisa Melupakan momen itu sama sekali Sintian masih bisa bener-bener Capturing that moment Right now Sintian setelah itu Yang Sintian pikirin tuh Adalah gimana cara Membalas so sweet Yang dia lakukan itu I mean like obviously Di depan semua orang Yang lakuin itu Pada saat semua orang itu Seneng sama dia Dan apa ya Kayak fancy dia juga Kayak seneng sama dia juga Karena dia ganteng Kayak gitu loh Pada saat itu Kita dari gua Kita harus kembali ke pendopo Karena ada yang namanya Doa pencurahan roh kudus Sini gak bisa ngejelasin-jelas Pokoknya ada doa gitu Kayak semacam doa gitu Doanya itu lebih intens aja Kayak gitu Jadi pas doa itu selesai Intinya udah selesai doanya Biasanya banyak anak-anak Yang masih kayak Disana untuk mutusin Untuk doa lebih lanjut Atau mungkin belum selesai doanya Akan dibantu sama suster Kayak gitu Tiba-tiba si Jungki ini Dia udah berdiri di luar Jadi Pada saat malam itu Biasanya kalo udah selesai doa pencurahan Kita bakal dikasih kayak Lembaran kertas Lembaran kertas doa Dan itu Dari orang suci Lembaran kertas doa Santo dan Santa Yang orang-orang suci Itu kita bakal dikasih Untuk kita doain Pada malam itu juga Dan hanya ada satu Arah ke kamarnya Sindian Dan dia udah berdiri Dengan senyumnya yang lebar Dia udah pegang kertas Doa itu Jadi dia ngasih ke Anak-anak yang lain Sindian Karena udah tau Dikasih bunga mawar Ya pasti dong Sindian kepengen Untuk berbicara Lebih lanjut sama dia Jadi pas dia Ngasih kertas ini Dia kayak ngasih kertas gitu kan Bingung gitu kan Ngasih gitu Dan awkward banget Sindian juga gak mau Untuk mengakhiri Pembicaraan itu Sindian tanyalah ke dia Ini doa apa Sindian bilang gitu Although sebenernya Emang Sindian gak tau gitu loh Sindian dia bilang Ini doa apa Terus dia kayak Terbata-bata Dan terpaku-paku Dan kayak Kalian tau loh Orangnya salting ya Dia kayak Ini doa Santo Apa Sindian doa waktu itu Dikasih apa Ini doa Santo ini Kamu coba aja Doain Malam nanti ya Gitu Dia kayak terbata-bata Dan It is cute guys It is cute Dia kayak Oh Ya kalian tau lah Orang yang salting Kayak gimana Sindian akhirnya Pergi dengan Terus senyum-senyum Terus dia di belakangnya Kayak Aduh 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 gitu Kayak menyesel gitu Karena dia itu Salting depannya Sindian ngomong Gak bisa ngomong Banyak-banyak Ke Sindian juga Hari yang terakhir Satu hari sebelum Hari pulang Itu Adalah Hari aneh Jadi waktu itu Sindian juga Tetep sandalnya Tetep diambilin Dan sebagainya Dan pada saat itu Sorenya Sorenya Malamnya itu Sore ke malamnya itu Ada acara yang namanya Kembang api Yaitu malam perpisahan Gitu kan Obviously karena Udah malam terakhir Waktu itu nginep disana Jadi ada malam perpisahan Kakak Panitia Kayak menyerahkan Persembahan Yaitu Kayak pesta kembang api Gitu Kita akan ke lapangan luas Di lapangan luas itulah Panitia tuh udah bebas Udah agak bebas gitu Kayak boleh lah Kayak Bebas gitu lah Boleh nyanyi-nyanyi Boleh Senyum-senyum Kayak gitu Kayak ngomong-ngomong Berinteraksi sama kakak Panitia tuh udah kayak Lebih Dega gitu Lebih nyaman gitu lah Dan pada saat itu Ini Ini awkward lagi Karena pada saat itu Si Bian itu Diajak ngomong Pada saat kembang api Sedang berlangsung guys Kalau kalian tau Kembang api Kalau jaraknya jauh Gak apa-apa Tapi itu jaraknya deket banget Literally Kita kayak bisa ngeliat Di depan matanya Kita tuh kayak Wah Itu bisa ngeliat gitu loh Dan itu suaranya kan Gede banget kan Anehnya Si Jungki itu Ngajak si Bian ngomong Pada saat itu Dia datangin nyamperin Sintian Dan dia ngomong Kesintian Kayak gitu Dan kalian tau Apa yang dia bilang juga Di saat suaranya Gede banget Dan Sintian harus ngomong Dengan dia Dia tiba-tiba ngomong Kita sambil tepuk tangan gitu Tiba-tiba dia Dan langsung tepuk tangan gitu loh Sintian naik Oke gitu Dan dia kayak Bagus ya Kembang apinya Gitu And I literally diem Kayak Ya 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 Itu ada pesta kembang api Sintian tepuk tangan Dan obviously Itu pasti menandakan Kalau Sintian senang Bahagia Dan Sintian entertain Dengan Kembang api tersebut Jadi please Jangan tanya lagi Kembang apinya Bagus atau enggak Oke Dia nanya itu Dan obviously Sintian juga gak tau lah Harus ngomong apa Jadi Reflenknya Sintian Mas Sintian Mah bilang ya Iya Bagus ya Sintian cuma bilang gitu doang Iya Sintian juga gak tau lah Mau ngomong apa Dia juga gak tau lah Mau ngomong apa Sintian gak tau lah Dia mau ngomong apa Gitu loh Jadi yaudah lah Gitu loh Yaudah lah Akhirnya dia ngomong itu doang Dan abis itu Sintian lupa kita ngomong apa Kita kayak ngomong-ngomong santai gitu Chilling gitu Dan abis itu Ternyata acaranya udah selesai Sintian inget banget Waktu itu malam itu Sintian Kita harus kembali ke Pendopo Nah Pada saat kembali ke Pendopo itu Dia udah Kayak beda banget Sifatnya udah jadi beda banget Dia tuh kayak udah Mundur Dari Sintian Karena obviously Dia udah tau kalo itu hari terakhir Dan dia gak buat progres Sama Sintian sama sekali Kayak Sintian tiap kali ngomong itu Taunya tuh Kalo ketemu sama dia Itu taunya Cuman senyum doang Dan bilang hi Dan bilang thank you Dan bilang iya Udah itu doang Kata-kata itu doang Padahal si Sintian itu tipikal Sintian lakukan untuk membuat dia Itu nyadar kalo Sintian itu sebenernya Ngerasain hal yang sama Karena Sintian bener-bener Tau kalo misalnya dia tuh Sebenernya punya maksud Yang sama dengan Apa yang Sintian mau Kayak gitu loh I mean like I like him And he like me also Kayak gitu loh Akhirnya Sintian mutusin untuk Tulis surat cinta kecil Gak berguna Yang isinya juga gak berguna Menurut Sintian Kenapa Sintian sempet tulis itu juga Sintian tulis disitu Sintian tulisnya kayak Karena Sintian gak punya pengalaman banyak sama dia Karena obviously dia panitia Dan harus selalu menjaga keamanan Dari acara Jadi Sintian itu cuman taunya Itu suatu yang so sweet adalah Dia ngasih bunga mawar ke Sintian Itu hari yang sebelumnya Sintian tulis disitulah Thank you Dear Dear Junkie Dear Junkie Thank you ya Buat mawarnya Terus Sintian kasih emo smile Yang ada D-nya itu Titik 2 D Akhirnya Sintian nipet Terus Sintian ditipin ke temannya dia Is that awkward? Ya Sintian ngerasa sekarang Kenapa Sintian dulu nulisnya kayak gitu Kenapa gak Sintian langsung ajak aja dia ngomong Untuk menjelasin How much I fancy him How much I like him so much Kayak gitu loh So Ya the point is Karena itu udah terjadi Akhirnya Sintian Kayak ngasih ke temannya itu Dan gak tau itu sampai atau enggak Sintian juga gak pernah tau itu sampai atau enggak Ke Dianya Yang penting kayak Ya udahlah Yang penting udah Sintian ada niatan gitu kan Tapi malam itu Sandalnya Sintian dipendopo gak disiapin sama sekali dia Disitulah malam itu juga Sintian itu jatuh sakit Gak sakit yang lebay banget sih Cuman kayak masuk angin gitu loh Udah malamnya tuh masuk angin Besoknya itu adalah hari outbound Hari terakhir kita udah hari outbound Hari outbound Sintian itu Tiba-tiba dia Sifatnya berubah lagi 180 derajat Dari yang kemarin malam cuet Tiba-tiba dia Dia di baik banget sama Sintian Dia bener-bener penasaran Karena hari outbound itu Dimana hari Kita kelompok Terus kita nyanyi Yel-Yel gitu Yel-Yel tuh kayak Apa ya Lagu Groupnya kita gitu loh Dan kita udah nyanyi Dan Sintian tuh malu banget Karena Sintian jaim banget Waktu itu Jaim banget Jadi Sintian bener-bener gak mau gerak Jadi Sintian langsung mundur Paling belakang Terus kayak Lo maju udulan Lo maju udulan Karena isinya satu grup itu Berapa belas orang Jadi Sintian juga bisa menghindar Dan Sintian di belakang tuh kayak Kamu aja Kamu di depan Kamu di depan aku gak mau Gak mau gitu Karena Sintian itu Ngeliat tiap kali Sintian mau nyanyi Yel-Yel Si Jungki ini dateng Out of nowhere Dan kepengen nonton Kelompoknya Sintian buat nyanyi Harusnya sih Sintian Harusnya paling pede ya Tapi Sintian jadi yang paling malu Karena Lagunya Lagunya itu gak banget gitu loh Dulu tuh lagunya tuh Kayak lagu dangdut Dicampur lagu Apa ya Lagu yang lagi booming Pada tahun itu Lagu yang booming tahun itu Gak tau waktu itu Yang lagi booming Kalau gak salah Sinta Jojo I forgot Tapi kayaknya Sinta Jojo Waktu itu Yang lagi booming Sintian lupa Dan waktu itu Sintian itu Ikutan outbound Dan karena outbound Sintian pake sandal jepit Kayak sandal jepit tadi Sandalnya Sintian copot lah Bagian depannya Bagian mulutnya itu copot Dan karena itu Sintian gak bisa jalan Dia itu kayak tiba-tiba Langsung maju Dan langsung nawarin diri Ke Sintian Dia bilang kalau Boleh gak pinjem sandal kamu Dia ternyata benerin sandalnya Sintian Sementara Anak-anak lain tuh udah Kayak pindah pos Ke game Karena outbound tuh ada game-gamenya Pindah pos gitu Anak-anak udah pada pindah pos Dia kayak nemenin Sintian gitu Dan dia benerin sandalnya Sintian Disitu Sintian juga trail banget Karena dia kayak perhatian banget Sama Sintian Meskipun Sintian juga gak bisa Berbuat banyak buat dia Tapi dia bisa ngasih Something buat Sintian Yang selalu lebih banyak Outbound udah selesai Dan pada saat udah selesai itu Sintian itu Masuk anginnya Yang dari Tadi malem biasa Itu jadi super luar biasa sekali Super luar biasa sekali Yes Kenapa? Karena Sintian jadi kayak Waktu itu muntah-muntah Dan gak enak badan sama sekali Dan hampir kena panas Jadi waktu itu Sintian sakit Dan tiba-tiba Sintian gak tau Out of nowhere Dia bisa tau Kalo Sintian itu sakit Tiba-tiba dia dari kejauhan Dia dateng dengan Banyak banget Manisan coklat Jadi kayak banyak banget Coklat-coklat ada brownies Ada coklat batangan Ada kue-kuean gitu Dia ngasih Banyak banget Dan dia tiba-tiba Dateng ke depannya Sintian Dia bilang Aku denger Tadi kamu sakit ya Ini Ada makanan Dari kakak-kakak Paditya yang lain Sama dari aku Buat kamu Kayak gitu Kita gak bisa ngasih banyak Maaf ya gitu Tapi semoga Kamu makannya banyak Biar kamu gak gampang sakit Dia bilangnya kayak gitu Like Bisa gak sih Gak so sweet Bisa gak sih Gak so sweet Gitu dia So sweet banget Oh my god Dan karena waktu itu Sintian lagi pengen tolak angin Dia langsung maksa Sintian untuk minum Tolak angin pada saat itu Dia bilang kalo Itu ada tolak angin ya Kamu belum minum mumpat ya Ya udah bentar ya Aku ambilin air ya Pada saat itu Itu udah selesai jam makan siang Udah selesai jam makan siang Jadi itu adalah jam packing Dimana kita harus punya packing baju Dan nungguin bis Untuk pulang ke Tempatnya kita Ke kota aslinya kita Kayak anak-anak yang lain Yang mungkin dari Bali Bakal diantar ke bandara Buat berangkat dari bandara Kayak gitu loh Makanan itu udah gak ada lagi guys Udah gak ada lagi Tempat makanan Jadi dia lari dari dapur Dia pergi dari tempat Sintian ketemu Dia lari ke dapur Ngambilin air hangat Pake gelas warna pink Dan dia kasih ke Sintian Dan sambil ngeliatin Sintian minum Dia bilang kalo kamu harus minum obat Supaya kamu sembuh Intinya adalah seperti itu Dan akhirnya Waktu itu kita pulang Dan Sintian akan berhenti Di sini dulu guys Karena baterainya Sintian juga mau habis Itu bakal jadi Part kedua Di bare scene selanjutnya Kalo kalian penasaran Dengan kelanjutan ceritanya Please like video ini Share ke temen-temen kalian semua Dan also subscribe Kekanelnya Sintian Karena bakal ada 2-3 video Setiap minggunya Buat kalian semua Sintian akan ceritain Lagi lanjut Di video yang selanjutnya So ya guys I'm Sintian I shall talk to you guys Really soon Bye-bye Bye